Kepolisan sektor Tanggul Jember mengamankan dua pria yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan. Dalam asinnya, pelaku memukul korban hingga tak sadarkan diri. Kepolisan sektor Tanggul Jember berhasil mengamankan dua pria yang melakukan tindak perampasan dengan kekerasan. Kedua pelaku adalah Wahyuti Pramoto, 33 tahun dan Polili, 31 tahun. Warga Dusun Curah Kalong Tengah, Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Mereka diketahui merampas senapan milik Rohit, 20 tahun warga Curababan Tanggul, Wetan, Jember, Jawa Timur yang disertai dengan aksi kekerasan yaitu memukul korban. AKP Miftahul Huda, Kaposek Tanggul mengatakan, kejadian ini berawal saat korban sedang buah senapan angin untuk mencari burung. Namun di perjalanan, korban bertemu dengan kedua pelaku yang ternyata sudah saling kenal. Kemudian, mereka bersama-sama untuk meneruskan perjalanan dalam mencari burung. Selanjutnya, salah satu dari pelaku yang tertarik dengan senapan itu berniat untuk membeli dari korban tapi ditolak karena senapan tersebut milik bapaknya. Kemudian, pelaku tersebut meminjam senapan yang ingin dimilikinya kepada korban yang akhirnya diberikan karena untuk dipinjam. Sayangnya, setelah senapan diberikan, korban mendapat aksi kekerasan dari salah satu pelaku dengan dipukul di bagian kepala belakang hingga pingsan di lokasi kejadian. Di awalnya, antara pelaku dengan korban itu tidak saling kenal. Ya, awalnya korban ini berjalan membawa senapan untuk cari burung. Selanjutnya, ketemu oleh para pelaku, diajak gabung. Setelah gabung, dipinjam senjatanya karena salah satu pelaku menginginkan barang tersebut. Kemudian? Kemudian awalnya itu untuk dibeli, tetapi enggak boleh karena korban beralasan kalau itu punya bapaknya. Tapi dipinjam, dipinjam diberikan. Setelah diberikan, salah satu dari pelaku itu melakukan pemukulan ke kepala korban bagian belakang sehingga korban pingsan atau tidak berdaya di TKB. Kini, selain mengamankan pelaku, polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor fiksyen warna kuning dengan nomor polisi P4768GT milik pelaku, satu unit senapan angin, satu unit teleskop, dan beberapa pakaian pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jember Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan. Terima kasih.